Terduga pelaku pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga ditangkap polisi dalam pelariannya di Garut. Namun usai melakukan aksi kejinya, pelaku diketahui sempat bersembunyi di sebuah rumah kos di Cikarang, Jawa Barat. Bagaimana tindak tanduknya pada saat dalam persembunyian tersebut? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yusrin Zatalini langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Yusrin Zatal, bisakah Anda gambarkan bagaimana kondisi tempat persembunyian terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Bekasi? Satu keluarga ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Jalan Bojong Nangka, keluarhan J.T. Rahyu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi pada selasa 13 November yang lalu. Kemudian korban ditangkap, kemudian terduga pelaku ini berisinal HS, berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan diketahui sempat mengontrak di suatu kontrakan di kecamatan, maksud kami di Kabupaten Bekasi sesaat setelah melakukan aksinya. Dan tempat saya berdiri ini adalah kontrakan Amira yang tepatnya terletak di RT1 RW2 Kampung Rawalintah, Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dan terduga pelaku HS ini menempati kamar lantai 2 nomor 208 dan menitipkan mobil milik korban. Ini di samping saya, ini diparkirkan di samping mobil dengan terpal warna merah ini terparkir. Mobil X-Trail yang kini sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai tindak tanduk dari terduga pelaku berisinal HS ini sudah bersama saya, Bapak Ahmad Johan selaku pemilik kontrakan Amira ini. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kronologi dari pelaku menempati kontrakan ini hingga kemudian berhasil ditangkap oleh kepolisian ini bagaimana? Terima kasih. Jadi pada dasarnya mungkin hari Selasa pagi, itu kurang lebih sekitar jam 10.30, itu ada orang saya itu menerima tamu yang ingin mencari kontrakan. Jadi saya ralat mungkin bukan menempati, dia belum menempati tapi dia baru mencari kontrakan. Nah setelah dapat kamar yang sudah cocok menurut dia, kemudian di lantai 2, 208B itu mereka akhirnya sesuai dengan yang, yang biasa kita lakukan itu mengasih DP atau booking fee. Nah itu mereka, dia membayar 400 ribu. Yang janjinya nanti malam dia akan masuk dengan mengasih pembayaran sisa pembayarannya. Nah tapi karena dia janjinya mau malam masuk dan dia mau mengambil barang, hari ini siang dia menitipkan mobilnya seperti yang telah ditunjukkan tadi. Nah setelah dititipkan mobilnya dia jalan keluar dengan menaik kendaraan umum. Nah setelah itu, tapi si diduga pelaku itu pernah bicara katanya ada kerabatnya yang di sini yang kontrak. Nah kemudian orang saya itu setelah dia pergi, orang saya sambil-sambil yakin-yakin bertanya kerabatnya, apa benar itu temannya. Ternyata kerabatnya bilang, kita memang dulu pernah satu kantor, tapi udah setahun lebih. Nah dia udah keluar dari kerjaan, udah setahun lebih, jadi dulu pernah jadi teman gitu loh. Nah kerabat itu memang tidak tahu sama sekali ada kejadian pada saat itu. Nah setelah kerabatnya itu jam 12 yang berangkat kantor, kerja, nah katanya sekitar informasinya sore atau malam itu ternyata banyak aparat dari polda datang yang mencari orang yang tadi pagi ada di kontrakan ini gitu loh. Akhirnya kerabat tadi ingat loh, ini kayaknya yang tadi pagi ada di kontrakan gitu kan. Tapi kerabat itu tidak bicara apa-apa karena dia takut simpang siur, akhirnya dia pulang jam 1 malam dari kerjaan, jam 1 malam dia pulang, langsung dia lapor kepada pekerja di sini yang jaga malam. Nah pekerja di sini langsung melanjutkan ke anak saya yang lebih banyak kebuduhan di sini. Nah setelah dia melapor ke anak saya, anak saya yakin, kemudian saya baru pulang dari luar kota kebetulan, baru datang luar kota sama istri saya kan, sampai datang sini, begitu anak saya cerita lagi, saya tolong panggil orangnya lagi, saya untuk meyakinkan bahwa benar ini. Setelah kejadian itu saya pikir ah ini benar, yakin, saya minta tolong sama anak saya dan temannya yang untuk melapor ke Poles Cikarang. Kemudian kerabat saya lagi, satu orang lagi, saya suruh foto untuk kirim ke Polsek Pondok Gede. Awal terduga pelaku HS ini datang ke sini Pak, bagaimana penampilannya Pak? Apakah ada hal-hal mencurigakan seperti itu mungkin? Sama sekali enggak. Seorang saya bilang dia seperti biasanya, cuman dia memang di tangannya ada luka yang diperban. Saya lupa tangan kiri atau dua jari ini diperban, nah itu aja, sementara mobilnya karena kita juga sepertinya enggak ada kejadian apa-apa, ya kita enggak mengamati mobil lagi ya, yang ternyata setelah belakangan ketahuan di dalamnya ada macam-macam gitu loh ya. Nah itu aja, jadi kita enggak curiga sama sekali. Enggak, tapi memang orang saya itu setiap orang yang mau kontrak, memang selalu kita minta, untungnya kita minta nomor telepon dan kita minta foto KTP, tapi foto KTP kan biasanya enggak langsung dikasih, biasanya nanti setelah masuk baru dikasih gitu loh, nah seperti itu aja. Tapi yang penting, nomor HPnya untung pada saat itu udah sempat diambil. Lalu hingga kecurigaan muncul, lalu kembali melaporkan ke pihak kepolisian setempat, ini seperti apa Pak? Setelah itu, setelah kerabatnya itu jam 12 siang berangkat kerja ke kantor, ternyata jam 5 atau jam 6 katanya sore lah, saya lupa bahwa katanya ada aparat dari polda datang banyak mencari orang yang tadi pagi datang ke kontrakan sini. Nah sehingga kerabat itu berpikir, ah itu ternyata ternyata kasus kan gitu kan, cuman orang kerabat itu tidak langsung bicara, langsung buka, dia diem aja hanya berpikir apa ini benar atau enggak. Tapi begitu pulang sampai sini jam 1 malam, dia langsung lapor ke penjaga pondok amirah sini. Ini setelah bicara, setelah lapor, pondok amirah dengan penjaga ini langsung melanjutkan ke anak saya. Anak saya, kemudian langsung bicara sama saya pas saya berpikirkan berdatang dari luar kota. Nah setelah bicara-bicara gitu, saya mau meyakini lagi apa benar seperti itu. Nah lantas saya minta tolong panggil kerabatnya kan, karena dia udah pulang kan. Nah dipanggil, saya pastikan, saya tanyakan, nah ternyata pas itu udah benar agak yakin bahwa itu kemungkinan besar seperti itu, baru saya minta perintahkan anak saya minta tolong lapor ke Polres Cikarang dan foto kirim ke Kosep Pondok Ede. Lalu menurut kesaksian Bapak sendiri selaku pengelola Pondok Amirah ini, mobilnya setelah itu ditindaklanjut oleh kepolisian diapakan Pak? Oh jadi pada waktu itu kan hari Selasa ya, mobil di sini ya, janjinya malam dia mau datang, tetap enggak. Tapi polis sudah banyak di sini pada hari Selasa itu. Kemudian hari Rabu paginya, itu kemudian datang lagi polisi ya, datang lagi polisi. Selasa belum, Selasa belum kita baru, oh sorry maaf, minta maaf. Selasa itu karena nunggu malam, nunggu malam, baru ketahuan kan, jadi Rabu paginya, Rabu paginya itu baru kita lapor ya, baru kita lapor, nah jadi begitu datang, polisi itu, karena orang datang polisi, polisi sekarang dengan dari Polsek Pondok Ede, nah itu mereka menunggu briefing dari atasannya mungkin. Nah kemudian di sini briefing, kebetulan karena nomor HP-nya itu udah dipegang sama orang saya, anak saya tak seizin, seizin kepolisian sini, suruh mencoba meng-MSS, SMS ke sana. Nah setelah SMS ada jawaban tuh, ada jawaban kata, iya nanti saya ternyata SMS anak saya tuh, mau minta bagaimana kepastian mau masuk atau enggak, ya kan. Kemudian mau masuk atau enggak, kemudian kalau mau masuk mau dirapihkan, kemudian tolong di-transfer sisanya. Dia masih menjawab, dia masih menjawab bahwa, iya sebentar lagi saya transfer, saya lagi meeting, ngomongnya meeting-nya di Singapura, seperti itu. Tapi polisi mungkin tahu bahwa itu enggak, nah akhirnya itu briefing di sini sebentar, saya enggak tahu, polisi sebagian ada yang di sini, sebagian ada yang berangkat entah ke Bandung, entah kemana, saya enggak tahu pada saat itu. Terima kasih Pak Majuan atas waktunya. Terima kasih. Demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio Egan. Baik, Yusirin Zatalini, terima kasih atas informasinya langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Terima kasih.